Intro Halo teman-teman Selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio disini kita kembali lagi bermain di Sims 4 dan kali ini aku bikin speed build, lanjutin speed build nya yang kolaborasi dengan Sims 2 Bear yang lainnya Oasis Project, aku gak tau nih Mas Ian judulnya apa kita masih belum diskusiin padahal udah akhir bulan ya teman-teman anyway jadi kali ini aku tuh bikin gym namanya Fitness Duty, aku tuh bingung tau gak sih mikirin apa tuh namanya mikirin nama buat vlog ini karena kan aku tuh mikirnya kayak gym celebrity fitness fitness, terus ada fitness first jadi aku bikin fitness duty fitness duty jelek banget tapi aku tuh gak kepikiran nama gitu loh teman-teman anyway sebelumnya kita simstuber yang ikut kolaborasi ini itu adalah Dita simstuber terus simstuber dia, simbibila, dan nadia dan aku jadi kita berenem ya teman-teman make sure kalian cek ke channel-channelnya simstuber yang lainnya soalnya kita kan bikin lotnya di lot yang beda-beda lalu sebenernya tuh awalnya kalo gak salah aku tuh pengen bikin community lot yang restoran gitu cuman udah ada yang bikin yaudah deh aku bikin sesuai dengan yang ada di apa tuh namanya yang ada di map aja kebetulan juga kemarin kan aku harus ngulang ya di video yang sebelumnya aku udah ngomong kalo aku tuh harus ngulang yang dua lot dan ini adalah lot salah satunya yang lumayan besar lotnya dan lot yang paling besar malah aku bikin gym gitu terus abis itu kameranya gede lah aku gak tau kenapa ya kalo misalnya bikin gym gitu aku tuh pengen banget ada kolam renang kalo gak salah di apa ya di rustic binoughton project yang kemarin itu juga aku kan bikin gym bikin gym juga walaupun lotnya kecil aku kasih kolam renang gitu aku gak tau sih ya kayak gak komplit gitu kalo gak ada kolam renang terus di gym ini wc-nya cuman ada di paling bawah tadinya aku tuh pengen kasih wc juga di atas cuman aku tuh kelupaan kasih ruangannya jadi kayaknya udah gak cukup gitu di gym ini tuh komplit sih temen-temen ada treadmill maksudnya komplitnya tuh komplit dari alat-alat gym yang aku pake eh maksudnya alat-alat gym yang ada di the gym semua tuh aku masukin jadi ada treadmill terus ada yang buat apa tuh namanya yang buat dada itu aku gak tau namanya apa ya alatnya terus di lantai atasnya tuh aku bagi dua ruangan gitu tiga sih yang satu buat ruangan santai yang dua itu satu buat yoga sama meditasi yang satunya untuk yang buat ninjuk-ninjuk pancing pancing bag ya aku gak tau namanya lupa aku terus ada komerang juga jadi komplit-plit terus aku tuh lupa temen-temen kita kan gak boleh pake apa tuh namanya gak boleh pake sisi ya terus aku tuh sempet lupa aku ada yang pake aku pake sisi sebenernya tuh biasanya kalau misalnya aku bikin apa nih namanya kalau aku bikin kayak kolaborasi gini kan biasanya gak pake sisi ya aku tuh biasanya matiin sisinya cuman aku tuh rada males kayak aku harus matiin terus nanti kalau misalnya gameplay aku harus yang lain lagi jadi harus ngulang nyalain The Sims-nya dua kali dan aku tuh males nunggunya gitu loh jadi yang ini moga-moga gak ada nah ini nih yang aku bilang aku pake sisi yang buat kamar mandi aku tuh lupa banget untungnya aku inget terus aku ganti yang gak sisi nanti terus oh iya aku tuh jarang-jarang bikin lot yang ada tempat parkirnya jadi di depan itu kalian bisa liatkan ya aku kasih kayak tempat parkir tadi kayaknya di awal-awal video gitu kalian bisa liat ada tempat parkirnya terus ada kayak outdoornya gitu temen-temen sedikit outdoor terus nanti di bagian belakang kalian bisa cek video maksudnya foto-fotonya di akhir video seperti biasa nah di bagian belakang itu ada kayak stall-stall makanan gitu loh jadi kalo misalnya abis gym capek makan gitu kan biasanya orang kalo abis nge-gym makan ya terus abis itu gymnya tuh sia-sia bercanda sih kalo misalnya kalian porsinya enggak enggak terlalu banyak harusnya gymnya enggak sia-sia so nah ini adalah tempat parkir yang di bagian depan aku tuh rada susah bikin tempat parkir soalnya aku tuh kayak ngira-ngira mobilnya tuh bisa belok gak ya gitu kalo misalnya enggak bisa belok kan gimana orang bisa parkir disitu gitu terus dari tempat parkir ini kayak aku tuh tembusin ke belakang itu yang ke tempat stall makanan yang aku bilang tadi sebenernya awalnya tuh aku pengen bikin sekalian kayak gym plus wellness spa gitu cuman kayaknya enggak cukup deh karena aku bikin komprenang di belakangnya gitu tadinya aku mau ganti tapi kok rasanya kalo ganti lagi lebih lebih jelek ya aku enggak tau mungkin lain kali aku baru bikin wellness spa dan seperti yang aku bilang di di salah satu gameplayku aku tuh jarang banget oh di gameplay yang itu get famous aku tuh jarang banget ke tempat spa gitu jadi yang pas si Mimi mau dapetin twins atau triplets itu kemarin tuh aku baru ke fertility massage gitu ke spa gitu temen-temen seru sih kayak aku tuh jarang banget ke spa padahal aku punya packnya dodo deh biasa tuh aku beli pack The Sims tuh karena aku pengen barang-barangnya doang sih kalo yang kayak community lotnya gitu tuh aku bisa lupa gitu ada community lot spa kayaknya segitu dulu voice over aku buat kali ini aku kayaknya udah ngomongin semua tentang build aku juga dan kalian jangan lupa ya buat cek ke channel simptomer lainnya and don't forget to like comment share and subscribe ke channel aku kalian lihat di akhir video nanti bakalan ada foto-foto hasil jadi gym ini and thank you guys for watching see you guys on my next video bye 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!